5 Fakta Perempat Final Piala Asia U23 Indonesia Paling Mengejutkan Perempat final Piala Asia U23 2024 bakal digelar pada hari Kamis 25 April. Berikut sejumlah fakta jelang laga perempat final. 8 tim masih menyimpan asa untuk lolos ke Olympia de Paris 2024 sekaligus merebut gelar juara Piala Asia U23. Zona Asia menyediakan 3 tiket langsung untuk tampil di Paris 2024 dan 1 tiket tambahan yang bisa didapat lewat playoff antar konfederasi melawan perwakilan Afrika Jenia. Berikut fakta penting jelang perempat final Piala Asia U23 2024. 1. Tim Nasional Indonesia U23 adalah tim yang kehadirannya paling mengejutkan di perempat final Piala Asia U23. Pasalnya Garuda Muda jadi satu-satunya tim dari pot 4 yang masih bertahan di turnamen ini. 2. Uzbekistan dan Arab Saudi adalah tim paling produktif di Piala Asia U23 2024 sejauh ini. Keduanya sama-sama mencetak gol 10 dari 3 laga dan bakal berhadapan di bapak perempat final. 3. Uzbekistan dan Korsel adalah dua tim yang sama-sama belum kebobolan di Piala Asia U23 2024. Keduanya juga menjadi tim yang sanggup mengumpulkan poin sempurna 9 selama fase grup. 4. Irak adalah tim dengan jumlah kebobolan paling banyak di antara tim perempat final lainnya. Irak kebobolan 5 gol, namun mereka sukses menjadi juara grup C. 5. Jepang adalah tim paling sedikit mencetak gol dibanding tim-tim yang lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Jepang baru mencetak 3 gol sejauh ini. Jepang adalah tim-tang berada yang mengelola ini. Jepang adalah tim-tang berada yang mencetak gol lalu. Jepang adalah tim-tang berada yang mencetak gol. Terima kasih telah menonton!